18.35 Senin 9 September 2024 Kokofa itu bakal ada lagi dimana nih Kokofa ini Ini memang Senin malam nih Udah 18.35 Ada di kantor siapa nih Kokofa kasih liat tuh Waduh eh tolong es krimnya dimakan dong Ini ada es krimnya KMN iCare KMN Klik Bantuan Nusantara Jadi ada es krim, ada lemon tea Ada ini Waduh ini sama Ini sama subscriber Penonton setia youtube nya Kokofa 8 Tapi udah lama banget ya bos ya Lama banget, aku tuh Semenjak dari Kokofa masih jualannya Elgrand, Sedan Waktu itu Timmy tuh masih jelasinnya lancar tuh waktu kecil Wow Iya kan pernah jelasin ya Bentar bos Masih jualan mobil 1-2 gitu Iya tuh, buat itu udah lama banget bos Waktu Mercy, Elgrand pernah Yang jelasin Timmy tuh Iya 2021 tuh bos 2021 nih om tante temen-temen ya Nih gak ada gaming, gak ada settingnya Puji Tuhan tadi pagi ini Kokofa juga kalo cerita ya tentang Baru kepikiran Makanya sebut Apa ya, bukan ini gak ada Gak ada bikin-bikiran gak ada Supaya bagus, ceritanya gak ada Baru kepikiran tadi malem Kok mobil UFK ini Mobil Pak Jandra ini Kestoknya Jadi stok lama ini nih Ketimpa sama stok baru nih Yang baru cepet laku yang lama ketimpa Baru kepikiran Satu Spesifik banget UFK UFK Lapate ini udah lama Kokofa Aduh Baru mikir semalem Eh tiba-tiba tadi pagi Lagi kita lagi Kokofa kalo pagi kan ngantar nasi kolong Tuh pagi Kita dengerin lagu Eh belia WA juga tuh Belia Eh ternyata kenalan-kenalan Gak tele-tele Om tangga temen-temen Nanya ada apa yang sekian gak? Wah Kokofa langsung jawab Ada nih Arahin yang gini Satu ini Langsung DP 50 juta kan Pak Cek Unit Gak kenal Kenal cuman di Youtube Belum pernah chat Belum pernah ketemu tata muka gini Tapi bisa dipercaya itu Kokofa percaya itu semua Ada hal yang dibangun Gak ada yang sebentar ya Iya Nama baik itu penting Nama baik Ya ini Kokofa bukan hal ini Beliau ini Wah ini gak biasa Ini Pak Wisnu ini Vice Presidentnya Jakarta Eh klinik mantan Nusantara Waduh hippie Suatu kolor mantan Gos Bu bisa Senang bisa di subscribe Itu ya Kokofa Sampai beli mobil ini Kokofa bisa bangun banyak hubungan Bisa bangun banyak relationship Jadi bridge builder Connecting people Kita junior harus belajar sama senior Kita yang masih muda harus belajar sama yang udah Enggak 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 Tapi dengan ketemu banyak orang Kita yang penting mindset Jadi dengan ketemu banyak orang Kita cara Satu konfirmasi tinggal sama beliau Wah beliau karirnya dari dulu ternyata Begitu menintik karirnya awal Integritas Kediduran nomor satu ya Pak Wisnu Yes Itu penting model kan Itu gak ada lawan dan gak ada gantinya Gak ada gantinya Tante jadi emang integritasnya Saya kokofa alamin Aduh ini beliau Belum kenal loh Cuma lihat dari Youtube Belum pernah komunikasi Betul Saya terserang meng-add WA-nya Koko Feni Baru tadi pagi Saya add Terus saya Kok ada alpat yang sekian gak gitu Beliau jawab oke gitu Oke kalau gitu Saya langsung BP yang 50 juta Udah gitu doang Apa cek unit maksudnya Karena saya udah mengikuti Apa ya Youtube beliau nya udah ada yang sama Jadi cerita uniknya Jadi beliau tuh cerita Karena mobil beliau masukin asuransi Jadi pengen nyoba alpat Maksudnya Ya memang ya Gak harus baru Karena alpat ini file fire ini Kalau pengalaman jual Memang kenyamanan sama aja sih Sebenernya sewa doang sih Tapi udah beli aja deh Niatannya mau sewa Niatannya mau sewa Niatannya mau sewa Niatannya mau sewa Tapi itu dibeli loh Terus tadi doa tuang biar ada closing Hari ini Eh pagi-pagi udah dikirim Dicet sama beliau Jadi memang Ya intinya Integritas sih ya Ya Kita lakukan yang serbaik Service yang excellent Beliau pun ini kan hubungan Jasa ini Tentang Jasa juga ya Ketemu banyak orang Klien Kalian-kalian salah satu Kliennya aja nih KMnya nih beliau Ini Ini gini-gini tuh Ya itu Itu Ibu Khotman aja lah Beliau ya Ya salah satunya Ya jadi tuh Ya dengan ketemu begini ya Kofai senang mindset kita Wah tentang kedujuan Kofai ini udah jalanin hal Berarti oh bener ya Kedujuan Kofai banyak belajar ketemu pengusaha Oh tentang service excellent Oh bener Berarti harus service excellent Jadi ya Strategi marketing Bukan strategi marketing Itu harus Net natural sih ya Jadi itu sifat integritas kita Gak bisa dibikin-bikin Orang integritas ya Orang apa adanya Jadi bukannya dibikin-bikin ya Bukan karena ketemu si bos jadi baik Tadinya dibelakang Ini memang harus apa adanya Tapi memang Kalau saya ini ya Ngobrol sama istri Saya tuh dari kecil Dengan apa Kalau ngeliat orang ya Tadi begitu Dari cara komunikasi Wah saya orang baik Saya jadi Liat dari cara komunikasi Bos gue Jadi kalau Liat komunikasi Wah ini orang kayaknya orang oke nih Dan feeling ternyata Bener gitu Emang gak oke Wah ini orangnya Maaf ya Sombong Bener Maksudnya Wah ini orangnya kayaknya Ah udah lah enggak Dari Sekarang udah apa kotak jempolmu dari momu ya Jadi Orang baiknya Spiritnya berasa Ini bukannya Memuji Yang supaya Marketing-marketingnya Enggak Tapi bener Koko Fai bisa merasakan Dari senyum dari orang Saya kalau liat orang di Raut wajah Oh Kadang-kadang lucu Kalau di restoran nih Jutek nih Wah terus di juta nih Saya pernah ke istri Emang Begitu Saya pernah kejadian begitu duduk Ngasih menu dilempah Minta apa Diam aja jutek begitu Mungkin di restoran yang marah-marah itu Itu bukan Udah tutup ya Udah tutup Jadi memang Kita liat Koko Fai Dari raut wajah Dari cara Dari intonasi suara Memang itu gak bisa bangun Karena kan kita udah ketemu banyak orang ya Jawas gue Jadi Dari tatapan mata Pokoknya Spiritnya kerasa banget deh Jadi orang baik pasti ketemu sama orang baik juga Bukan Artinya orang baik gak akan kena orang jahat Kena aja Tapi nama itu berarti ya Udah seizinan kuasa juga Itu buat belajar kita Jadi bener-bener bersyukur nih Koko Fai bisa kenal sama Pak Vice President KMN udah suatu kehormatan Yang muda ini belajar sama yang udah senior Lu luar biasa Dari 2009 ya Oh iya KMN keren banget Contohnya keren Langsung dicambuh begitu Masuk aja Nah satu lagi nih Kalo leadernya baik Karena leadership tuh turun dari atas ke bawah Leadernya baik Tadi tanya Belom ada leadernya Koko Fai udah di Oh silahkan masuk pak Itu udah Berarti beliau udah menurunkan leadership Legasikan leadershipnya Top Gak bisa bohong anak buah Gak bisa bohong Staff team tuh kalo leadershipnya bagus Kebawahnya pasti bagus Iya dong Kalo leadershipnya atasnya Maaf ya Arogan Sombong Kebawahnya pasti Kalo Leadershipnya atas Ah sama customer cuek Kebawahnya pasti cuek Berarti yang belajar saya nih Kayaknya nih Yang belajar saya nih Jadi Gak jadi bener-bener Tadi keliatan lah Jadi Koko Fai harus ditawarkan minum Itu hal yang luar biasa Jadi Koko Fai udah ngasih tau team juga Pokoknya deal gak deal Jadi gak jadi Orangnya dateng ke workshop Gimana Penanggap mereka Seolah-olah udah beli Urusan deal gak deal nih Ya udah Urusan belakangnya Kayak tadi siang Kalo Fai kesaksikan Eh testimoni ya Di Youtube ya Opung umur 85 tahun Ya Wah itu Itu sebut udah OKL deh ya Itu mah Udah Oh money deh ya Tapi sederhana Dia pake celana pendek Seperti siapa yang ini Kalo jalan ya Fai Sambil ngobrol Ini kalo jalan Orang kalo gak mandang dia Kalo ini Dikasih duit Karena sederhana Usahanya Tapi begitu beli Cuma satu Awal DP2 Kalo Faiat dan lain Run Cruiser Cygnus Tapi tiba-tiba berubah Ya udah Namanya kita Jualan Namanya kita kan gak bisa Mengendalikan orang Semua kan kerendak Tuhan Tetep besar hati Akhirnya Saya pilih Run Cruiser aja Eh setelah Run Cruiser Pertanyaannya aneh-aneh Karena dia hati Tadi ngomong Saya udah gak Maksudnya kok mobil Waktu beli tuh Mobilnya kotor Katanya waktu liat tuh Depe mobil kotor AC nya gak dingin Bane kotak Waktu dia pertama Waktu dia pertama Saya udah Depe lagi Dia pikir supaya Saya gak nyaman Dites Jadi sebenernya Tadi kesaksiannya Kesaksian beliau tuh Tes Koko Fai kayak gimana orang ini Enak muda ini gimana nih orang ini Saya minta aneh-aneh Jadi tuh Oke Koko Fai Jadi saya dicuekin berapa hari Saya udah pegang duit 20 juta Tapi kita kasih kan Emangnya closing kan Jualan Akhirnya yaudah Gak satu yaudah Saya bilang gak beli dua Salah satu oke lah Akhirnya Berapa dia cuekin Saya mau beliau Bosku nih udah nih Udah selesai Lan Cruiser udah bagus Jalan-jalan pagi Saya videoin Eh dia beliau Oke Kalau begitu besok kita ketemu Eh siangnya Ngasih catatan Tolong siapkan Obeng tembang Obeng min Tang Kunci pas Satu set Agak kebakaran Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Jadi enggak itu ceritanya Supaya Itu Supaya 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 gak nyaman Supaya gak nyaman Supaya gak nyaman Apal gimana susah nyarinya Ya udah batal gitu Intinya ujungnya dia bilang supaya batal Dites aja nih Ini anak muda giginya kayak gimana Tapi saya gak ngayang Siap Bosku Tapi ujung-ujungnya Ini kan endingnya Endingnya Ending Beliau cuma tes doang Oke Eh tadi begitu di Sampai Wah Saya suka mobilnya Wah Bagus mobilnya Jadi Berarti akan tiba pada saatnya Koko Fai Iya Jadi kalo udah gini nih ya Saya percaya semua sih jantuan ya Jadi besok banget temen-temen Koko Fai bisa ngobrol Jadi jual beli mobil ini Bukan cuman Ehm Sekedar jual sekali Tapi bisa hubungan baik Jangan panjang Jadi Koko Fai seneng di klasik Jadi Siapa tau nih ntar Orang Tante ya Ada yang mau klasik Ada yang mau urusan mata Udah ke KMN Top Dia gak bilang Temennya Koko Fai Subscribernya Koko Fai Hahaha Kasih lihat videonya nih Subscriber Koko Fai Itu dikasih Sgir ke KMN Dia memang KMN bagus Pokoknya Maju terus bosku Buat KMN Oke makasih Bos kasih lihat semua ini dikit dong Buat Koko Fai nih bosku nih Ehm Saya yakin nama Koko Fai pasti suatu yang besar Karena saya inget banget Beliau itu Selalu mengambil nilai-nilai yang bagus Sampai saya inget banget tuh Ketika di jalan tol Ancol Ada tulisannya Siapa Ehm Kebenaran tidak pernah Oh Kebenaran bisa kalah Tapi kebenaran bisa kalah Tapi tidak pernah salah Langsung diambil oleh beliau Karena Ya itu nilai-nilai baik Diserap semua oleh Koko Fai Sehingga Dan satu yang pasti Ehm Trustnya Meskipun saya lihat video Belum ketemu Orangnya secara langsung Saya udah trust banget Saya ketika memutuskan Untuk Ambil Alphard Sehadapun beliau Spesifikasi ini ada nggak? Beliau bilang ada Oke Saya trus 50 juta Kak nggak pakai mikir Kak nggak pakai apa-apa Tapa cek unit Saya belum pernah kenal Saya baru nge-add Tadi Surat Subuh Saya baru nge-add namanya Saya baru chat Nanya juga pagi tadi Saya langsung transfer 50 juta buat DP Dan Alhamdulillah sore ini Semuanya berjalan dengan lancar Mobil diantar sendiri Ada kewateran nggak? Sama sekali nggak ada Sama sekali nggak ada Sama sekali nggak ada Sama sekali nggak ada Bahkan ini kan Kayaknya suratnya mau diurus ya Lebih-lebih Kita serahkan lagi nih ke beliau Karena kalau Saya mau taruh ke pegang dia Terserah mau diapain Saya udah percaya dah Pokoknya Beliau tadi udah pilih 14 hari Jadi nggak berhasil Jadi Jadi Intinya adalah Nama bank itu mahal Dan belum udah punya ini Makasih banyak Sehingga Terus jaga nilai-nilai itu Terus semangat Pak Haji Ya oke Makasui Berkah selalu Pak Haji Ya makasui Pak Haji Berkah selalu nih Pokoknya Pak Haji luar biasa ini Pokoknya Humble banget Terus profile Harus begitu Ya kita harus ramah Special service Assalamualaikum 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 Om Swastiastu Jangan lupa Hormati Mertua kita Hormati Mertua kita Ini kunci Salah satu kunci perkaya Karena banyak Pak Haji Bwaji ngomong ke saya kokoh Ketika kemarin Pak Haji salah satu petinggi di Makassar juga ya Di pemerintah ngomong sama beliau Saya ngomong tentang kokoh itu sama anak mantu Misalnya pas kokoh bilang hormatu orang Ada bahasa Islamnya itu apa katanya Itu ter... Jadi mantu anak itu denger juga harus hormat semua orang tua Dan berkah dari orang tua Itu kunci sukses Semua orang sukses maksudnya dia membuat diri orang tua Thank you, sukses selalu Makasih